Halo, wadah-wadah sekalian, selamat bertemu kembali bersama kami PKN Stanggo Kali ini pokok bahasan kita adalah adverbial klus Jadi masih tentang klausa ya Nah ingat, kalau ceritanya tentang adverbial klus Nah balik lagi nih, berarti kita cerita tentang klausa Intinya adalah kita mau menggabungkan dua kalimat jadi satu Kalau gitu, apa yang menjadi ciri khususnya? Ciri khususnya disini hanya satu Yaitu penggunaan konjunction Iya, kata hubung Cuma untuk menghubungkan dua kalimat itu Ya harus menggunakan makna Supaya tahu konjungsi mana yang paling tepat Tapi kadang-kadang deh, nggak juga Maksudnya gini Tidak selalu soal itu bisa kita jawab berdasarkan makna Nah berarti ada caranya kan? Ada Jadi caranya gini Pertama, mau nggak mau Soal itu harus kita artikan Supaya tahu hubungan kalimatnya ya Atau yang kedua Kita bisa menggunakan pola yang sama Nah ya Jadi bisa kita gunakan pola yang sama Atau yang ketiga Kita bisa menggunakan kelas yang sama Iya Jadi ingat Biasanya untuk cara dua dan cara tiga Kita gunakan untuk mengeliminasi jawaban yang tidak mungkin Oke Ngerti ya? Tidak mungkin? Tidak mungkin Oke Kita lihat di soal tahun 2015 Ya Nah kali ini kita akan melihat penggunaan konjungsi yang sepertinya Kok agaknya payah bang? Sebenarnya nggak payah Ya Nggak susah kok Oke kita lihat aja Ini kan ada yang ditanya ya Setelah yang ditanya ketemu dengan apa? Ketemu dengan the heavy fog Ingat aja Kalau udah ada kata de Biasanya diikuti dengan kata benda Berarti ini kan kata benda Intinya Kalau kata benda Berarti nggak ada predikat Bener Kalau nggak ada predikat Berarti Dua konjungsi ini nggak bisa kita gunakan Ya Because itu harus diikuti dengan subjek predikat Kalau as a result Nah biasanya as a result kan E nya mana Salah Berarti kalau nggak owing to Atau instead of Nah karena tinggal dua Ya balik lagi lah Ya Urusannya mi Meaning Betul sekali Nah jadi kalau owing to Itu diartikan dengan dikarenakan Ya Kalau ada owing to dikarenakan Kalau instead of Kita artikan meski Meskipun Ya udah masuk kan kalimatnya Penerbangan lintang dari Amsterdam ke London ditunda Dikarenakan atau meskipun kabut tebal Iya benar sekali Dikarenakan Gampang Ya kan Oke Nah kita lihat soal berikutnya di tahun 2014 Nah kita lihat aja disini ya Ada kata apa The tardy response Ingat ya The tardy response Ada predikat Betul sekali Tidak ada predikat Ya berarti yang pakai because Salah ya Nah nih tengok nih deh Tengok nih deh ya In spite of Itu sama penggunaan dengan despite Ya Artinya Mereka memiliki makna yang sama Yaitu meski Meskipun Nah ya Jadi meskipun Kalau kita bilang meskipun Kira-kira Kan sama nih ya Cocok nggak kita masukkan jadi pola jawaban Nggak mungkin Karena keduanya sama fungsi dan sama mak Nah iya tinggal satu kan Iya jawabannya because Because of Gampang bukan Gampang Iya Oke Nah kita lihat soal selanjutnya ya Ini soal di tahun 2016 Ya masih hangat soalnya ya Iya bang Nah jadi kita lihat disini Ketemu dengan kata apa sih Ya ketemu dengan kata apa Lihat disini Ada kata The The fact Mirip dengan soal yang pertama ya Berarti ketemu dengan kata Ben Kata Benda Nah kalau kata Benda Berarti mana yang nggak mungkin Yang nggak mungkin itu adalah kata Oldo Kenapa Oldo itu harus diikuti dengan subjek Predi Predikat Terus mana lagi yang nggak mungkin bang Yang nggak mungkin itu yang A Kenapa Karena inspired itu selalu pakai Of Betul sekali Nah berarti tinggal dua ya Dikarenakan ya Ingat ya Di cause of ini diartikan dengan Dikarenakan Ya Sedangkan di sepat diartikan meski Meskipun Oke Kita lihat lah Dikarenakan atau meskipun faktanya Bahwasanya Lumba-lumba adalah mamalia Kebanyakan orang berpikir bahwasanya mereka adalah ikan Mana Iya betul Meski Meskipun Gitu dia Bukan dikarenakan Oke Kita lihat lagi di soal tahun 2013 Ya Nah Lihat lagi di soalnya Setelah yang ditanya Ketemu dengan apa Ada nggak predikat Betul sekali Nggak ada predikat Predikat Berarti Ya itu bergunaan dengan Kata ben Kata benda Ya Kalau kata benda berarti mana yang nggak mungkin Jelas ya Oldo sama bi Because Kenapa Karena mereka berdua Diikuti dengan subjek Ditambah predikat Berarti antara Despite dengan instead Nah Yang A ini salah Kenapa salah Karena kalau instead itu Harus diikuti kata Off Iya Berarti jawabannya tinggal satu Jawabannya yang Dodol Oke Gitu dia Nah Di soal tahun 2013 juga nih ya Nah Kita lihat disini Apakah kita ketemu dengan predikat di soal Kita lihat lagi ya Setelah yang kosong ya Ketemu dengan yang Iya betul sekali ya Ini kan ada was Ya Ini kan ada was Berarti predikat Nah kalau predikat Berarti yang nggak mungkin siapa Ya inilah bang Iya betul Because Because itu nggak mungkin Iya benar sekali Nah Kita lihat Antara this dengan hint Jadi sebenarnya gini deh ya Kalau this Dengan hint Itu sama Penggunaan Ya Mereka sama artinya Dengan kata Therefore Ya Boleh lah kita artikan Dengan oleh karena i Oleh karena itu Berarti mungkin nggak Nggak mungkin bang Iya Berarti cuma satu jawabannya Yaitu S Iya Gampang bukan Gampang ya Nah Kita lihat lagi deh ya Soal berikutnya Di tahun 2015 Kalau gitu apa itu Lihat aja Ya Yang ditanya Setelahnya itu apa Gitu Nah Kita lihat disini Keep Keep apa itu Keep adalah bagian dari Infiniti Infinitif Atau apa kita bilang Yaitu kata kerja yang pertama Nggak boleh ada S Is Ing Ataupun Ed Berarti Kalau disini udah ada kata kerja Siapa sebelumnya Biasanya sih ada kata Tutunya deh Biasanya ada kata Tutunya di ujung Mana dia Nah betul sekali Yang bola jawabannya Mudah bukan Mudah sekali Jadi intinya Ternyata Kalau ketemu dengan Soal yang berhubung Dengan konjunksi Tak selamanya Memerlukan R Arti Bisa juga dijawab Dengan pola yang sama Atau kelas yang Sama Tapi ingat tadi ya Cara kedua dan ketiga Hanya bisa kita gunakan Untuk mengeliminasi Jawaban yang Tidak mungkin Gampang bukan Gampang sekali Ya Baik deh Terima kasih Atas segala atensinya Kita akan ketemu Di sesi selanjutnya ya Sampai jumpa kembali